walaupun di musim penghujan teman-teman ya alhamdulillah untuk tanaman ini masih tetap sangat sehat sekali teman-teman ya nah ini teman-teman bisa lihat pohonnya tinggi banget ya buahnya alhamdulillah banyak banget ya alhamdulillah masih bisa kita atasi untuk penyakit patek antraknosa ya meskipun curah hujan sangat tinggi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa kabar sahabat petani di seluruh Indonesia sahabat Bang Yulis Ombos dari Sabang sampai Merauke Alhamdulillah teman-teman ya hari ini kita masih bisa ketemu lagi nih sama Bang Ombos kemarin banyak yang komentar gitu kan banyak yang nge-DM di Instagram di TikTok di Facebook Bang Bang Ombos kok udah lama nih nggak posting video di channel YouTube nya Bang oke teman-teman ya jadi karena untuk saat ini teman-teman Bang Ombos memang sangat luar biasa sibuk begitu ya jadi makanya nggak sempet buat konten nah hari ini alhamdulillah nih Bang Ombos sempetin untuk buat konten untuk teman-teman semua dan sharing-sharing lagi begitu ya teman-teman karena dia udah lama juga mungkin udah ada sebulan ya Bang Ombos nggak posting video di channel YouTube Bang Ombos teman-teman oke teman-teman nah ini teman-teman ya ini sekarang kita lagi ada di lahan pertanian milik Bang Ombos ya jadi teman-teman bisa lihat ya nah ini lebih kurang usia tanamannya sekitar 100 hari setelah tanam teman-teman ya dan ini sudah petikan ketiga dan ini kita akan hari ini sudah mulai masuk ke petikan keempat teman-teman ya jadi di usia 100 hari sudah petikan keempat ya jadi ini keadaannya teman-teman teman-teman bisa lihat ya Alhamdulillah untuk saat ini ya kondisi tanaman masih cukup sehat teman-teman ya masih sangat sehat ya meskipun sudah petikan ketiga usianya sudah 100 hari setelah tanam ya Nah teman-teman lihat ya untuk tunas-tunasnya masih terus menghasilkan buah terus bermunculan teman-teman masih sehat masih terhindar dari penyakit keriting daun ya kemudian Alhamdulillah masih terhindar dari penyakit patek ataupun antraknosa ataupun busuk buah ya dan juga penyakit-penyakit yang lain masih Alhamdulillah masih sangat aman sekali teman-teman untuk pohonnya teman-teman ini teman-teman bisa lihat ya sangat tinggi sekali teman-teman ya untuk tinggi badan bang ompus itu 160 cm sedangkan untuk saat ini sudah bang ompusnya sudah kelalap gitu ya jadi sudah lebih tinggian pohon cabenya ketimbang bang ompusnya nah teman-teman bisa lihat ya teman-teman nah ini wah luar biasa teman-teman buahnya sangat banyak ini kita bisa lihat teman-teman ya nah ini buahnya sangat banyak sekali teman-teman sangat nah ini ya ini sudah kita sudah memasuki hari ini untuk petikan keempat teman-teman ya ini varietas ORTWIS 42 untuk hasilnya seperti ini teman-teman ya untuk warnanya sangat merah merona sangat cerah begitu teman-teman untuk diameter buah antara 0,6 sampai 0,8 cm teman-teman ya untuk besar buahnya diameter buahnya jadi ORTWIS 42 ini salah satu benih yang sangat recommended yang sangat disukai oleh pasaran karena tahan terhadap penyakit teman-teman kemudian untuk tahan terhadap pengiriman jarak jauh ya di luar kota 2-3 hari itu masih segar buahnya teman-teman jadi tidak tidak mudah busuk teman-teman ya kemudian untuk panjang buah teman-teman ya 16 sampai 18 cm teman-teman nah ini teman-teman bisa lihat ya panjang buahnya cukup panjang ya diameter buahnya ini tidak terlalu besar jadi kecil 0,6 sampai 0,8 cm jadi ini adalah ciri-ciri cabai merah keriting yang sangat disukai oleh pasaran teman-teman ya teman-teman bisa lihat nih Masya Allah buahnya cukup lebat teman-teman wah barokah amin ya semoga barokah ini teman-teman bisa lihat untuk pohonnya masih sangat sehat teman-teman ya Nah ini adalah varietas or tuis 42 Nah teman-teman bisa lihat ini untuk luas lahannya teman-teman ya khusus untuk yang or tuis 42 ini sekitar setengah hektare teman-teman ya kalau disini kita nyebutnya itu sekitar di lahan 8 rantai teman-teman setengah hektare Nah teman-teman masih lihat bisa lihat ya ini masih waduh ini walaupun sudah petikan keempat teman-teman ya tapi pohonnya masih terus memunculkan tunas-tunas baru ya kemudian juga masih terus menghasilkan buah seperti ini teman-teman bisa lihat ya cukup cukup luar biasa teman-teman Alhamdulillah ya doakan semoga hasil panenya maksimal banyak rezekinya kemudian bisa selesai sampai dengan finish ya selesai dengan tanpa kendala apapun teman-teman ya jadi untuk ini teman-teman nah itu sampai di ujung sana ya lahannya nah ini lebih kurang yang untuk varietas or tuis 42 ini setengah hektare teman-teman ya di lahan satu kalau untuk total keseluruhan lahan Bang Ombos itu satu setengah hektare jadi itu bervariasi ya untuk benihnya ada or tuis 42 dan juga Bianca F1 teman-teman khusus hari ini Bang Ombos ngajak jalan-jalan teman-teman ke lahan yang lahan yang varietas or tuis 42 nah ini teman-teman bisa lihat ini tak kasih tahu nih buahnya teman-teman nah atau ini sudah mulai merah teman-teman nah bisa lihat nih waduh Alhamdulillah ini banyak nah bisa lihat itu nah jadi walaupun di musim penghujan teman-teman ya Alhamdulillah untuk tanaman ini masih tetap sangat sehat sekali teman-teman ya Nah ini teman-teman bisa lihat pohonnya tinggi banget ya buahnya Alhamdulillah banyak banget ya Alhamdulillah masih bisa kita atasi untuk penyakit patek antraknosa ya meskipun curah hujan sangat tinggi teman-teman ya jadi untuk curah hujan yang sangat tinggi teman-teman untuk penyemprean itu lebih baiknya itu di lima hari sekali teman-teman ya kemudian di maksimalnya itu di tujuh hari sekali tapi lebih amannya itu di lima hari sekali teman-teman spray rutin ya spraynya itu pakai obat-obatan atau nutrisi yang mengandung kalsium kemudian mengandung boron ya kemudian pospat kalium teman-teman jadi untuk unsur nitrogennya dikurangi ya teman-teman karena untuk dicurah hujan tinggi musim penghujan nitrogen itu tidak terlalu baik jika kita berikan terlalu banyak teman-teman karena untuk air hujan sendiri itu sudah menghasilkan nitrogen untuk tanaman ya ini teman-teman bisa lihat wah alhamdulillah ya teman-teman ya jadi benih OR242 ini teman-teman ya salah satu benih yang sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman semua yang ingin berbudidaya cabai merah keriting teman-teman kenapa ya dari segi kualitas ya untuk hasil panen sangat luar biasa sangat memuaskan sekali kemudian untuk kondisi tanaman ya cukup tahan terhadap virus penyakit virus keriting daun ya kemudian layu furasium ya kemudian untuk penyakit patek atau antraknosa itu cukup tahan teman-teman kemudian untuk pengiriman jarak jauh teman-teman ya jadi untuk cabai Bang Ombos ini teman-teman kita kirimnya itu di luar kota teman-teman ya di luar Aceh kalau kota Bang Yunus ini di Benemriah dan Aceh Tengah jadi kita kirimnya ini cabai sampai ke Padang kemudian ke Pekanbaru ke Jambi ke Palembang ya ke Batam bahkan sampai ke Jakarta ya sampai ke daerah Jabodetabek teman-teman tapi untuk kondisi tanaman ataupun kondisi cabai ini ketika kita sudah kirim ke luar kota kondisinya masih segar teman-teman ya tidak rusak tidak busuk gitu teman-teman Nah jadi teman-teman bisa lihat nih ya Nah bisa lihat ini buahnya sangat luar biasa teman-teman Nah teman-teman lihat nih buahnya cukup padat ya Nah bisa lihat buahnya banyak banget Nah walaupun usianya sudah 100 hari setelah tanam teman-teman ya lebih kurang 100 hari setelah tanam sudah petikan ketiga dan hari ini Insyaallah Bang Ombos akan melakukan petikan keempat untuk yang lahan di sini ya teman-teman jadi untuk lahan Bang Ombos memiliki tiga lahan teman-teman ya ada yang ORTW42 kemudian ada yang Bianca kemudian ada yang varietas Jogger dan Jiko teman-teman ya jadi sepertinya cukup saya sampai di sini ya teman-teman ya semoga bermanfaat ya apa yang Bang Ombos sampaikan ini semoga bisa menjadi ilmu menjadi motivasi untuk teman-teman semua begitu teman-teman khususnya dalam hal pertanian cabai merah keriting teman-teman ya sampai jumpa di video-video selanjutnya salam sukses petani Indonesia salam ilus ombos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati